Intro Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, kita dapat kembali lagi dalam ibadah online service Mastepan. Ibadah Mastepan hari ini akan dirayani oleh kakak-kakak Lidos di Mastepan lho yang bakal ngobrol dan sharing-sharing ke kita tentang antusiasma. Nah teman-teman, gimana nih sekarang? Kita udah latin hampir 1 bulan di tahun 2022. Mungkin udah ada masalah atau hal yang bikin kita gak semangat dan gak suka cita lagi. Tapi yuk, kita terus mau punya semangat dan suka cita untuk bangkit lagi. Nah guys, jangan lupa untuk siapin akitab dan catatan kalian supaya kita bisa mencatat dan kembali mengingat firman Tuhan di ibadah kali ini. Oh iya, aku mau ingetin, komsel kita masih via online dan via Zoom meeting ya guys. Link akan selalu di share di grup WhatsApp, pastikan kalian ikut ya guys. Selanjutnya, pesembahan dan persepuluhan bisa kalian kirim ke nomor rekening yang tertera dan bisa skandalkan juga. Oke, pengumuman yang aku sampaikan udah cukup ya guys. Mari kita siapkan hati dan firman kita untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Oke guys, selamat ibadah. Let's worship Him! Shalom friends, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bareng-bareng lagi hari ini. Yuk siapin hati kita dan dimanapun kita berada, kita berikan hati dan tujuan kita yang terbaik. Kau akan bersuka karena kebaikanmu dalam hadirat Tuhan. Kau akan bersuka, ku akan menyanyi. Puji kebesaranmu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ramatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya lipat bagiku, oh oh. Dia ganti duka dengan suka cita, dan kain kabuku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Ku akan bersuka karena kebaikanmu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku akan bersuka, ku akan menyanyi. Puji kebesaranmu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ramatnya. Ramatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya lipat bagiku, oh oh. Dia ganti duka dengan suka cita, dan kain kabuku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Ramatnya. Ramatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya lipat bagiku, oh oh oh. Dia ganti duka dengan suka cita, dan kain kabuku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, let's praise him. Oh, let's praise him. Oh, let's praise him. Ramatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya lipat bagiku, oh oh oh. Dia ganti duka dengan suka cita, dan kain kabuku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Ramatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya lipat bagiku, oh oh oh. Dia ganti duka dengan suka cita, dan kain kabuku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 You can move on Here in the presence of the Lord Pour out your heart Pour out your heart before Him Oh your love 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 Mercy is falling Mercy is falling Mercy is falling, falling Lift up your heart Lift up your hands Receive it now Here in the presence of the Lord Lord Earth War And Tja Państwo Unit Pegai tanah gersa Nanti datangnya hujan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Suluh isi hatiku Kau tahu Bawaku Tuk lebih dekat lagi Padamu Terima kasih Terima kasih Nanti datangnya hujan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hanya engkau Tiada yang tersembunyi Hanya engkau Tiada yang tersembunyi bagimu Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Tinggal dalam indahnya Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau selamat menikmati biarlah Tuhan pimpin dalam obrolan kami hari ini biarlah semuanya Tuhan yang mengurapi sehingga setiap kata-kata yang kami bicarakan itu semua berhasil dari Tuhan Bapak dan biarlah teman-teman juga bisa terberkati biarlah semuanya untuk kembali nama Tuhan, terima kasih Tuhan haleluya, amin hari ini kita mau ngobrol-ngobrol teman-teman daripada setiap minggu bosen kan dengan firman Tuhan kita mau ngobrol-ngobrol dan semoga obrolan kita ini memberkati teman-teman semua yang ada di rumah sebelum itu kita mulai, kita mau perkenalan diri dulu hai guys, nama gue Nicul umur gue 24 tahun gue melayani di Masterplan sebagai biasanya sih megang PW ya, sama bantu-bantu jadi gembal AHF teman-teman lanjut shalom Masterplan, udah familiar lah ya harusnya sama kita semua kadang kita lagi, kita lagi sih iya betul gue kayak Jackristina biasa dipanggilnya Titin di Masterplan biasa bantu WL ya, mungkin sampe udah bosen kali ya liat Titin gitu ya oke, next shalom teman-teman Masterplan biasa udah kenal gue Eric Keresen Boki bisa dipanggil Eric, bisa dipanggil Boki juga gue 21 tahun udah mulai di bagian PW juga betul di belakang kamera ada siapa? pidinim pidinim sebutin dong, ngomong aja gak apa halo, ini ada Stella di belakang bantu-bantu jadi hari ini kita mau seru lah bro tapi santai aja ya santai aja sifatnya lebih ke oboran tongkrongan sih gak mau yang podcast atau talk show atau gimana settingannya luar biasa ya ibu ini ya yang mau setting-setting ya oke hari ini kita mau bahas tentang antusias teman-teman bulan ini kita bahas tentang antusias sebenernya teman-teman masih antusias gak sih ikut ibadah online ini? gue gak tau ya di rumah itu sebenernya semangat karena ibadah online itu beda beda ya rasanya tuh kayak lebih kurang kurang dapet rasanya bareng-barengnya itu kurang tapi gue percaya teman-teman kalau teman-teman konsisten dan setia dalam ibadah online pasti teman-teman dapet berkat yang sama yang bahkan lo dapetin kalau ibadah di gereja teman-teman jadi kita mau bahas antusias hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama dua guest star kita nih yang satu dari Papua New Guinea ada Eric Boki yang disini ada Brazil dari Brazil ya kita mau bahas antusias gue mau nanya nih ke kalian berdua nih tentang antusias teman-teman yang ada disini Keisha sama Titin pertanyaan adalah Keisha sama Titin oh iya sorry sorry Keisha sama Eric Boki ya Titin sama Boki teman-teman disini pernah gak sih ngalamin yang namanya kehidupan kalian tuh lagi di titik lowest lowest point kalian dan teman-teman ngerasa kalau kalian tuh gak antusias dalam hidup pernah gak sih dari cowok dulu kali ya oh weh kalau dari gue sih pernah sih pernah pasti gak itu kalau gak salah waktu gue ngerasa kalau ya hidup gue tuh kadang kayak berbeda gitu sama orang lain kayak sometimes kok orang hidupnya enak ya dibanding gue gitu atau mungkin kayak achievement orang kok kayaknya lebih banyak dibanding gue itu kadang mempengaruhi dan kadang insecure juga lowest point gue kadang disitu insecure ya kalau jaman sekarang insecure iya insecure terus akhirnya ya gak entusias jatuhnya itu kayak kayak gue bisa gak ya jadi akhirnya kayak gue ngerasa kayak reda diri gak pede dan sometimes juga kayak udahlah mending gue nyerah aja ada contohnya gak contoh yang lebih relate ke kehidupan real life saat ngapain lu tiba-tiba bisa ngeliat orang lain apa lu jadi insecure gitu saat ngapain eh contohnya kayak yang sekarang-sekarang ini yang lagi gue ini sih kayak ketika orang-orang udah bisa step up dalam hal pelidikan kadang gue kayak kok masih disitu aja gitu ketika orang-orang kayak eh kok dia udah lulus dulu dibanding gue gitu kok gue gak bisa gitu apakah emang gue cuma mentok disini-sini aja akhirnya gue ngerasa kayak gue bisa gak ya kadang gue mempertanyakan hal itu ke dalam diri gue sendiri jadi kadang itu yang bikin gue kayak sampai di lowest point itu karena hal itu sih oh iya FYI temen-temen Boki masih kuliah lu masih kuliah ya masih kuliah semester? semester 7 ya jadi lagi emang masa-masa skripsi nih semasa berat-beratnya betul tegang-tegang banget nih iya jadi lu ngerasa sempet di lowest point itu iya jika lu gak antusias itu waktu itu ya hmm terus kalo Titin gimana eh sama mungkin kali ya sama Boki kayak tahun lalu enggak enggak gimana ya ngomongnya kayak sebenernya tuh dari dulu kayak gak antusias aja gitu sama hidup kayak dibilang antusias iya dibilang gak antusias juga iya gitu kayak di tengah-tengah aja gitu terus sebenernya dan sebenernya agak salah juga sih kayak gudang Titin gitu kan ngomong antusias kayak oh my god gak antusias guys terus kayak ngomongnya antusias itu kayak iya juga ya mungkin terus pas om amus kayak bilang bulan ini temanya tuh antusiasnya kayak oh iya mungkin Tuhan mau ngomong juga kali ya harus lebih antusias dalam jalan hidup gitu kan karena sampai ini hidupnya tuh kayak biasa-biasa aja datar-datar aja gitu terus kalo ngomongin lowest point tuh sebenernya tahun lalu 2021 tuh lagi kayak apa lagi ancur-ancurnya gitu kayak lagi apa ya kayak kayak pot udah pecah udah jatuh gitu deh udah udah ancur ambur adul kemana-mana karena tuh 2021 kayak yang tadi Woki bilang kayak semester akhir kuliah tuh kan lagi berat-beratnya gitu kan terus kayak lagi quarter life crisis gitu nah iya iya betul-betul itu itu bener-bener kayak wow orang lain tuh udah lulus gitu udah lulus udah lulus sidang udah mau wisuda gitu kan sedangkan gue belum nih belum bahkan baru menyusun skripsi gitu kan terus kayak pas nyusun skripsi itu juga kayak temen-temen pada ilang semua gitu kayak yang dulu support system sekarang udah kayak mencar masing-masing bikin skripsi nyusun skripsi masing-masing gitu kan itu kayak jadi kayak sendirian berasa sendirian banget 2021 gitu 2021 itu kayak tambah lagi oma meninggal gitu 2021 terus besokannya harus disudah gitu waduh bener-bener udah kayak aduh udah deh Tuhan kalau bisa panggil tahun ini panggil aja deh udah capek banget gitu kayak udah ancur banget terus kayak diingetin lagi tiap denger lagu rohani kayak di kayak pecahan-pecahannya itu udah disatuin lagi sama Tuhan wow that's good thank you for sharing Titin, Boki terus kalau gue mau sharing dikit juga ya mengenai lowest point gue juga pernah ngalamin temen-temen jadi saat dimana kayaknya sama ya kayak kalian juga ya kalau gue kan kuliah juga itu lebih telat lagi gue gue sampai lima setengah tahun udah itu gue sempet ngerasa bahwa gue tuh gak deserve gue gak layak dan gue gue ngerasa gue emang gak mampu aja gitu lho karena saat itu gue juga dapet dosen pembimbing yang agak-agak rese ya yang gak rese sih tapi buat gue tuh jadi ngedown jadi gue gak semangat gue gak antusias dalam skripsi gue akhirnya terbengkalai tapi puji Tuhan setelah gue bisa overcome gue bangkit dan gue bisa lulus nah sekarang pertanya keduanya gimana cara kalian overcome itu temen-temen hmm dari lowest point kalian gimana kalian bisa bangkit gimana kalian bisa jadi orang yang tadinya hopeless jadi orang yang antusias dari titin dulu deh oke dari hopeless jadi antusias hmm sebenernya lebih ke kayak kalo pada ikut gitu ya online service minggu lalu itu Kak Refi ada ngomongin juga kayak istirahat kalo lagi ngejalanin sesuatu tuh jangan lupa istirahat gitu hmm segala sesuatu yang kita kerjakan itu butuh istirahat dan yang kedua tuh gak semua harus di dalam kontrol kita gak semua harus di dalam kendali kita terus semuanya tuh ada waktunya gitu kayak timingnya tuh tepat aja gitu kayak tadi mungkin kalo kandicu lulusnya lewat gitu kan emang setengah tahun padahal emang itu mungkin rencananya Tuhan gitu kan bisa jadi sesuatu yang besar gitu loh gak semua orang harus lulus 4 tahun gak semua orang harus lulus 3 setengah tahun gitu kan Tuhan bisa pake yang apa namanya yang lulusnya telat banget atau yang bahkan gak lulus sama sekali itu lebih luar biasa daripada kita-kita yang mungkin lulus tepat waktu gitu iya terus kayak lebih let go of control aja sih kayak apa karena sebenernya gue pribadi yang tipe yang suka mengendalikan segala sesuatu gitu loh suka segala sesuatu in control gitu kayak ee lebih tertata tuh lebih gimana ya lebih asik gitu ngejalaninnya tapi kayak Tuhan bilang gak semua harus di dalam kendali dan kamu kayak sometimes waktunya Tuhan pasti lebih baik daripada kita gak sometimes sih setiap saat sih yes 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 wow thank you Tin kalo dulu gimana Ki kalo gua pastinya yang pertama sih pasti masalah sama Tuhan sih rest in his presence kan masih penting juga karena tau kalo kita udah gak mampu siapa lagi sumber yang bisa bikin kita kekuatan kan selain Tuhan itu paling penting yang kedua menurut gua keyakinan karena semua orang kalo misalkan gak yakin kalo dia gak bisa gak bisa overcome gak bakal bisa overcome hmm bener bener sama kayak kalo gak salah kalo gua inget kotbahnya amames yang kata di amames biaya yang terumus kondisi terus reaksi menentukan hasil ya nah itu itu gua kayak ngerasa Kak ketika kondisi kita kayak gini tapi kita yakin itu gak akan mengkhianati hasil jadi menurut gua kayak ketika kita sama-sama yakin kalo kita bisa overcome dari problem kita itu pasti kita bisa mengatasi itu dan yang terakhir menurut gua adalah percaya diri kepercayaan diri itu perlu untuk bagaimana kita bisa mengatasi hal yang membuat kita kayak kita berada di titik terendah yes jadi menurut gua itu tinggal hal penting pasal pertama pasti Tuhan kedua baru tinggal kita berdua tinggal kita sendiri bagaimana kita menyikapi ketika kita sudah dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa overcome dari lawas poin di kita gitu sih wow that's good thank you Ki kalo bisa gua simpulin ya temen-temen tadi yang titik sama Boki bilang gimana kita overcome dari lawas poin kita ya pasti kita pertama istirahat berserah sama Tuhan kan kita gak bisa maksain sesuatu semua hal itu sesuai dengan kehendak kita karena kehendak Tuhan yang jadi kan ya itu ujungnya habis itu kita harus ya believe in God kita harus percaya Tuhan buat Tuhan yang pegang kendali dan terakhir tadi bagus banget Boki bilang kita harus percaya diri juga jangan sampai kita yang kayak gua alamin tadi jangan ngerasa gua tuh gak layak gua tuh gak cukup gua tuh gak penuh gua tuh gak mampu enggak temen-temen temen-temen harus semangat yang pasti tadi berserah lu percaya sama Tuhan baru lu percaya sama diri lu sendiri bahwa lu bisa dan mampu temen-temen itu yang dari gua kalau buat gua pribadi ya gua overcome nya sama yang pasti ya rest in his presence dulu udah pasti banget tuh karena ketika kita lagi gak bisa gak berdaya gak bisa ngapa-ngapain ya lu tahu ada Tuhan yang bisa ngapa-ngapain Tuhan yang bisa ngelakuin semua hal dan mengubah lowest point lu tuh jadi point dimana lu bisa bangkit lagi terus itu sih dari kita temen-temen semoga temen-temen yang lagi ngalamin lowest point temen-temen hari ini temen-temen bisa bangkit bisa survive bisa overcome itu semua amin 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 oke next question tadi yang Titin udah singgung ya kita mau ngomongin tentang support system ya oke support system kalau bahasa zaman sekarang kan support system kan kasih keren banget nah tanak jaksel banget nih eh kalau ngomongin support system temen-temen gue mau nanya seberapa penting sih support system dalam hidup kalian dan se ya boleh jelasin temen-temen mungkin karena support system kenapa atau gimana dari bookin lu kalau menurut gua support system itu sangat penting sih karena udah tahu kita gak bisa jangan egois gitu jangan egois kalau kita gak butuh orang lain justru manusia makhluk sosial harus butuh dukungan dari orang lain entah itu sahabat entah itu teman entah itu pacar orang tua pun juga bisa di support system menurut gua bahkan tuan pun juga bisa di support system kita gitu gitu jadi support system itu penting temen-temen karena ya itulah cara salah satu cara supaya kalian itu bisa break through bisa overcome mengatasi lawas poin kalian jadi menurut gua sih sangat penting banget sih kalau di hidup lu yang real banget nih ini support system siapa? orang tua orang tua yang paling deket berarti orang tua karena setiap apapun masalah gua gua selalu share sama nyokap pastinya nyokap ya biar ya curhat sama orang tua orang tua orang yang paling deket sama kita ya betul jadi bisa mengerti kita gitu kalau Titin? support system penting banget sih kayak apalagi kalau di masa-masa terrendah kita gitu kan kayak namanya support system gitu loh harus ada yang support harus ada yang dukung kalau nggak kita nggak bisa naik gitu kan nggak bisa nggak bisa overkan tadi apalagi manusia kan makhluk sosial gitu kan ciptakan kita sebagai makhluk sosial yang emang harus bergantung sama sesamanya gitu kayak kadang tuh kayak sebenarnya gua lebih kayak pengennya hidup sendiri gitu pengennya berjuang sendiri tapi kayak nggak bisa gitu karena kan ya namanya manusia aja makhluk sosial gitu kayak pernah denger pas cerita-cerita gitu ngobrol sama nyokap nyokap bilang kayak ya nggak bisa ujung-ujungnya lu juga bakalan apa ngutang sama orang lain gitu loh ngutangnya tuh kayak apa aja ngutang bantuan kek bantuan materi bantuan psikologis gitu kan semuanya ujung-ujungnya kita tuh ngutang sama orang lain dan kita juga ngutangin orang lain gitu betul jadi nggak masalah gitu loh kalau kita tuh ngerepotin orang lain hidupnya nggak usah terlalu mikir kayak aduh gua ngerepotin orang lain nggak ya kayak gini nggak yang penting kita ketemu dulu sih support systemnya siapa gitu kan yang pertama gitu kalau udah ketemu support systemnya ya udah lancar deh semuanya lancar semua waktunya ini siapa berarti support systemnya? support systemnya? iya orang tua tapi yang nomor satu yang pasti Tuhan sih iya betul kayak at the end of the day kan kita sama Tuhan doang kan maksudnya kita tinggal komunikasinya tinggal kita sama Tuhan doang gitu apalagi kalau malem-malem mau tidur gitu biasanya kayak aduh mikir dulu nih hari ini gimana ya hari ini udah ngapain aja ya gitu-gitu kan ujung-ujungnya kan kita lagi sama Tuhan yang ngobrol gitu yes gitu wow so good jadi ya temen-temen support system itu sangat so support system itu sangat penting ya temen-temen ya sangat penting temen-temen penting kan kalau gue pribadi ya gue gue sih sangat-sangat setuju kalau support system itu penting banget karena ya tadi yang temen-temen udah sharing kita tuh gak bisa sendiri yes kalau gue pribadi tuh dulu gue orangnya suka menem semua sendiri hmm akhirnya gue menem sendiri gue pikul sendiri gue capei sendiri temen-temen that's why lo penting banget dimana lo bisa berbagi bukan untuk ngebebanin orang tapi lo biar ngerasa bahwa lo tuh gak sendiri temen-temen gitu loh at least ada orang-orang yang akan mengerangkul lo walaupun kondisinya gak langsung berubah iya tapi disitu ada orang-orang yang siap untuk ketopang lo temen-temen jadi temen-temen kalau hari ini temen-temen gak punya support system cari temen-temen iya ada orang tua kalian ada temen-temen kalian that's why kalau temen-temen gak ada lingkungan yang rohani di master plan ini kita ada EHF temen-temen join jangan lupa kalau ada EHF temen-temen bisa sharing ke EHF yes ee boleh punya temen-temen yang di luar lingkungan rohani gak apa-apa boleh banget kan kita emang di kirim kesana kan iya untuk menerangi orang-orang di luar sana tapi ada saatnya kita juga recharge iya kita bisa sama temen-temen rohani saling menguatkan betul saling menguatkan saling mengingatkan gitu sih temen-temen ee untuk support system ini oke kita lanjut ke pertanyaan terakhir temen-temen untuk Titin sama Boki nih tadi kan udah sharing-sharing ya mengenai hidup yang hopeless gak antusias ada gak sih perbedaan yang signifikan saat kita hidup penuh semangat penuh antusias sama yang tadi waktu lost point perbedaan yang nyata tuh apa temen-temen dari Titin ini perbedaan yang nyata nyata banget sih harusnya kayak lebih apa sih orang lihat aja tuh lebih kayak semangat gitu kayak auranya keluar gitu kalau kata orang-orang gitu ya kalau semangat ee kalau lagi lost point pasti orangnya orang lihatnya kayak suram kok ini orang suram banget gitu pasti beda jauh sih orang semangat sama orang yang lagi gak antusias dari fisikanya pasti udah kelihatan lah ya iya 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 bener dari dateng tuh nyapanya gimana iya cara ngomongnya gimana itu kelihatan banget bener 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 kalau Boki sama sih bedanya pasti kelihatan banget orang yang antus pasti kan kayak berhapi-hapi semangat terus juga senyumnya lebar gitu kan kayak gak ada yang ditahan gitu sedangkan kalau lagi hopeless ya kayak ngelakuin apa-apa tuh kayak males lemes ya lemes kayak gak ada gairah gitu jadi kayak yaudahlah masa bodoh gitu kan jadi kayak berbeda itu nyata banget iya iya bener bener banget sih karena orang-orang yang antusias itu kelihatan bahwa kita tuh punya ada tujuan yang mau kita raih yes betul hari ini gue pengen ini pengen itu pengen ini produktif ngelakuin ABCD tapi biasanya orang yang hopeless gak tau mau ngapain gak ada tujuan hidup aja gitu loh that's why temen-temen pastiin temen-temen yaa mulai saat ini temen-temen kalau yang masih cari identitas masih bingung gue mau arah kemana hidup gue gue mau nanti SMA dimana kuliah dimana temen-temen coba cari tau temen-temen biar nanti temen-temen hidup dalam antusias hidup gak lemes-lemes dan juga hidupnya semakin semangat gitu temen-temen produktif dan hidupnya jadi berkat buat orang lain yes jadi kita tuh ibaratnya gini loh wih ada boki nih kalau ada boki tuh rasanya tongkrongan asik gitu loh tongkrongan tuh nyala ada yang bisa bikin suasana tuh lebih rame kalau kata-kata anak jaman dulu gak ada lo gak rame iya nah temen-temen harus jadi orang yang kayak gitu temen-temen bukan malah kebalikannya ah ada boki nih iya sebenernya gitu sih sebenernya oh enggak ya enggak ya oh ini tuh terdalam loh ini sebenernya terpaksa guys odak-kodak ya ini juga om ada boki karena gak ada orang lagi hahaha ini semua gini hahaha gak bercanda guys jana ya oke udah ini terakhir banget pesan-pesan temen-temen last word buat temen-temen yang dirumah biar tetap antusias on fire dan gak lemes-lemes dari boki deh pastinya temen-temen harus tetap semangat gitu kan terus juga tetap percaya sama Tuhan pasti Tuhan pegang kendali buat hidup temen-temen gak usah takut akan apapun yang orang katakan buat temen-temen tetap percaya diri aja tetap yakin kalau temen-temen bisa overcome semua lowest point temen-temen insecure ke temen-temen semua pasti bisa kalau gak salah gue ada ayat yang sedikit sebenernya gue ingat keren banget tapi gue lupa sih di masa berapa eh masa nanti gue nanti di edit oke ya reme 29 sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu yaitu rancangan bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan Damage Teatra untuk memberikan masa depan yang penuh harapan untuk temen-temen that's very good that's very good ntar di edit tulisannya PS Eric S2 Teologi ya bisa gak ya bisa gak ya gue jadi new theater kali ya jadi abis ini S2 Teologi ya amin 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 it's okay kalau lagi gak semangat iya take your time buat istirahat buat lean back ke Tuhan yes terus nanti kalau udah pulih lagi udah recharge lagi pasti bakalan on fire lagi amin yang pasti jangan dengerin lagu galau guys pas lagi di lowest point karena itu bener-bener makin galau dong makin galau makin hancur gitu makin gak semangat jadi kalau walaupun lagi galau dengerin aja lagu semangat walaupun kayak aduh ini lagu semangat banget gue lagi galau banget dengerin aja lagu semangat betul karena itu ngefek sih beneran ngefek sih ngefek ya iya sama moodnya tuh jadinya lebih semangat gitu ya iya walaupun kayak aduh lagi gak enak banget tuh pikiran baban pikirannya lagi banyak banget tapi dengerin lagunya semangat-semangat biar semangat lagi betul thank you the team Boki hari ini thank you seneng banget bisa ngobrol-ngobrol banyak yes dari gue terakhir temen-temen kalau ikutin kotbah Om Amos sepanjang bulan ini enteos ya enteos artinya di dalam Tuhan jadi pesen-pesen gue buat temen-temen semua untuk tetap di dalam Tuhan yes jadi antusias semangat hidup yang penuh gairah dan tidak lemas itu menurut gue adalah buah dari kita di dalam Tuhan kalau kita di dalam Tuhan otomatis kita bakal semangat yes otomatis kita bakal antusias yes jadi yang dikejar bukan antusias yang palsu bukan semangat yang fake tapi yang dikejar tuh temen-temen harus terus di dalam Tuhan iya kan kita sering gak sih aduh gue ketemu orang gue harus senyum lagi gue capek banyak sering banget sering banget sering banget banyak yang kayak gitu temen-temen iya antusias-antusias yang untuk dilihat orang doang tapi dalamnya kita capek kita kering iya makanya temen-temen pesan gue hari ini temen-temen terus di dalam Tuhan baca firman worship berdoa dari situ hidup temen-temen akan otomatis bakal antusias akan bersemangat dan jadi berkat buat orang lain dan keberadaan lo bakal dicari banyak orang keberadaan lo bisa bikin orang tuh jadi seneng jadi ih ada Titin nih ada Boki nih ada Nicul nih gue mau dateng lah gue mau ngobrol lah mau sharing gitu temen-temen thank you Titin Boki udah mau dateng hari ini thank you thank you saya sampai bertemu di episode podcast gak tau kapan ya ini aja dadahkan semua sebenernya guys jadi kalo misalnya ini like share 2000 kita bakal giveaway give away give away copy give away kamera kamera otos thank you guys kita tutup kita apa satu dalam doa 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 ya ayo gue pimpin doa Bapak kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yes Christus thank you Tuhan untuk hari ini kami bersyukur banget bahwa obrolan kami ini sangat memberkati gak cuma memberkati temen-temen di rumah tapi memberkati kami juga yang ngobrol Tuhan biar obrolan kami ini menjangkau banyak jiwa gak cuma orang-orang di master plan tapi orang-orang luar sana boleh terberkati oleh talk show podcast kami hari ini Tuhan thank you Tuhan Yesus kami bersyukur kalau temen-temen tetap yang di rumah boleh tetap beribadah atau berkati setiap temen-temen setiap kami semua yang beribadah hari ini biar kasih karunia Tuhan rahmat Tuhan hikmat kebijaksanaan terus turun atas kami urapan Tuhan turun atas kami dan kami percaya kami jadi anak-anak muda yang selalu menjadi teladan selalu yang menerangi dimanapun kami ditempatkan Tuhan Yesus thank you Tuhan Yesus kami menguasaikan ibadah kami hanyalah nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur amin bye semangat selamat menikmati amin sayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!